Hai teman progres, di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara mitosis dan meiosis Penjelasan lebih detail tentang mitosis dan meiosis dapat dilihat pada video sebelumnya ya Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan dari kedua pembelahan tersebut Kurang lebih konsepnya seperti ini Kita bahas pembelahan mitosis dan meiosis pada manusia ya Masih ingat kan, manusia memiliki 46 kromosom Untuk pembelahan mitosis, misalnya disini ada sel induk yang didalamnya terdapat 46 kromosom Nah, sel ini akan mengalami interfase Dimana pada tahap interfase terjadi perbesaran ukuran sel dan juga penggandaan isi sel Salah satu yang digandakan adalah kromosom Maka dari itu, 46 kromosom setelah digandakan akan berubah menjadi 92 kromosom Nah, 92 kromosom ini selanjutnya akan mengalami tahap mitotik Yang terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis Setelah mengalami mitotik, akan terbentuklah dua sel anak yang masing-masing memiliki 46 kromosom Jadi, 92 kromosom sebelumnya dibagi dua ya Sehingga masing-masing sel anak akan mendapatkan 46 kromosom Dan kalau kita bandingkan, jumlah kromosom pada sel anak dengan sel induk itu sama ya Sama-sama 46 Nah, 46 kromosom ini sifatnya diploid Karena 46 kromosom yang ada di dalam sel Masing-masing akan berpasangan Mereka berpasangan berdasarkan ukuran dan fungsi yang sama Atau biasa kita sebut sebagai kromosom homolog Sehingga totalnya ada 23 pasang Dan kita bisa menyebutnya sebagai diploid Nah, kita lanjut ke pembelahan miosis ya Pada pembelahan miosis, misalnya disini terdapat sel induk yang memiliki 46 kromosom Kemudian sel tersebut mengalami interfase Sehingga di dalam sel menjadi 92 kromosom Karena adanya penggandaan tadi Lalu, sel akan mengalami tahap mitotik yang terdiri dari miosis 1 dan miosis 2 Pada miosis 1 akan dihasilkan 2 sel anak Yang di dalamnya terdapat 46 kromosom Nah, 46 kromosom ini sifatnya haploid ya Karena walaupun mereka terlihat berdekatan atau berpasangan Sifat dari mereka itu tidak identik atau tidak sama Hal ini terjadi karena pada miosis 1 Ada yang namanya proses crossing over Atau pindah silang Pada proses crossing over ini Terbentuk kromosom Yang di dalamnya terdapat DNA rekombinan Atau DNA campuran Antara kromosom ayah dan kromosom ibu Kita lanjut Setelah selesai melakukan miosis 1 Sel akan melakukan miosis 2 Tanpa interfase lagi Jadi tidak ada penggandaan kromosom lagi Kemudian, di miosis 2 Masing-masing sel akan membelah menjadi 2 sel anak Sehingga masing-masing sel anak hanya memiliki 23 kromosom saja Yang didapat dari 46 kromosom dibagi 2 ya Jadi masing-masing hanya ada 23 kromosom saja Dan sifatnya pun haploid Kalau kita bandingkan berarti untuk miosis Hasilnya adalah 4 sel anak yang sifatnya haploid Beda dengan induknya yaitu diploid Oke, kurang lebih seperti itu ya Perbedaan antara pembelahan mitosis dan miosis Selain itu, ada beberapa perbedaan lagi Yang pertama, untuk tempat terjadinya pembelahan Kalau mitosis, terjadinya di sel somatik atau sel tubuh Contohnya seperti sel kulit dan sel rambut Sedangkan, miosis hanya terjadi pada sel gamet Yaitu ovum dan sperma Itulah mengapa sel anak hasil dari pembelahan miosis Hanya ada 23 kromosom saja Karena pun nantinya 23 kromosom dari ovum dan sperma Akan mengalami fertilisasi Sehingga bergabung menjadi 46 kromosom Dimana hasil dari gabungan ovum dan sperma Biasa kita sebut sebagai zigot Lalu, perbedaan selanjutnya adalah dari banyaknya pembelahan Pembelahan mitosis hanya terjadi sebanyak 1 kali Sedangkan pembelahan miosis terjadi sebanyak 2 kali Lalu, jumlah sel yang dihasilkan pada pembelahan mitosis adalah 2 sel anak Sedangkan pembelahan miosis 4 sel anak Dan terakhir, sifat sel anak yang dihasilkan untuk mitosis Bersifat diploid atau 2N Sedangkan miosis sel anaknya bersifat haploid atau N Nah, setelah kita tahu konsepnya Sekarang kita sudah bisa membedakan Antara pembelahan mitosis dan miosis Oke, cukup sekian untuk video kali ini Mudah-mudahan membantu adik-adik semua dalam belajar ya Semangat terus belajarnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya